Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini saya akan mencoba membuat dinding bekas menjadi bingkai foto keluarga Oke teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe, dan bagikan Mari kita belajar bersama Selamat menyaksikan Untuk pertama-tama kita membersihkan dahulu jam dindingnya Kita pisahkan semua kaca dan bingkainya Lake mesinnya dan semua jarum-jarumnya yang ada di dalam jam Kita keluarkan semua Oke teman-teman Sekarang kita cat bingkai yang sudah kita bersihkan tadi Disini saya hanya menggunakan cat Kalau teman-teman ada piloks di rumah bisa menggunakan piloks Karena piloks lebih bagus hasilnya Setelah itu kita menyiapkan foto-foto yang akan ditempel di jam dinding tersebut Sambil menunggu kering yang kita sudah cat bingkai tadi Oke disini saya siapkan gabus bekas ya Sebagai tempat tempelan foto di bingkai Supaya kelihatan muncul foto tersebut Kita tempel dengan lem double tip Di tiap gabus ini Kita atur Posisinya agar bisa Langsung ditempel fotonya Oke teman-teman Untuk mempercantik foto Ini saya sengaja saya taruh bunga Pakai lem tembak ya teman-teman Kita tempel ke jam Supaya kelihatan lebih cantik lagi foto tersebut Lebih berkesan Lebih maksimal Teman-teman bisa melakukan di rumah Atau menggantikan posisi foto Ataupun bunga-bunga yang lebih cantik Kita lihat ini teman-teman Sudah kelihatan rapi ya teman-teman Setelah rapi sesuai Kita pasang kembali kacanya Dan bingkainya kita pasang kembali Ini sudah nampak bagus teman-teman Berubah dari awalnya Yang awalnya sebuah jam Ini menjadi sebuah bingkai foto Teman-teman bisa melakukannya di rumah Jadi kalau teman-teman ada Bingkai ada jam dinding di rumah Yang sudah rusak Bisa dimanfaatkan teman-teman Daripada harus dibuang Ataupun di Biarkan di gudang Ini kita lihat teman-teman Sudah jadi nampak bingkai foto Cukup sekian ya teman-teman Begini caranya Memanfaatkan barang bekas di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa